Anda ingin upgrade diri tapi bingung karena begitu banyak online course, begitu banyak tawaran yang kelihatannya semuanya menarik. Ada empat pertanyaan yang penting Anda tanyakan sebelum Anda investasi leher ke atas. Jadi yang pertama adalah interest. Anda mencari suatu course yang sesuai dengan interest Anda, yang Anda suka. Anda buat listnya dulu ya, mungkin ada 2 sampai 5. Kemudian Anda lakukan pencarian di Google, Anda bandingkan mana yang paling bagus dari sisi konten, dari sisi objektif, dari sisi pricing. Yang kedua adalah relevan. Jadi relevan di sini Anda bisa menganalisa skill gap Anda. Anda bisa menganalisa current job desk yang baru di perusahaan lain, mungkin perusahaan yang lebih tinggi levelnya atau perusahaan internasional. Dan Anda melihat dalam posisi Anda skill-skill yang dibutuhkan, apakah ada yang Anda belum kuasai dan Anda fokus ke sana. Yang ketiga, kaitkan dengan goal long term Anda. Jadi katakan 3 sampai 5 tahun ke depan, Anda pengen di posisi apa sih? Jadi career path Anda seperti apa? Dan kira-kira Anda perlu menambahkan ilmu apa? Yang keempat adalah holistic review. Jadi setelah Anda mempertimbangkan 3 pertanyaan di atas, Anda mulai melihat balance-nya. Apakah terlalu banyak Anda fokus di hard skill, sehingga soft skill-nya lupa, atau Anda terlalu fokus ke soft skill, tapi hard skill-nya nggak kuat. Terima kasih. Terima kasih.